Dalam rapat forum OPD tingkap Provinsi Jambi tahun 2023 dan perencanaan pembangunan pertanian tahun 2024 dengan tema memperkuat subsektor pertanian dan peternakan sebagai pengendali inflasi menuju pertanian maju dan modern. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sampaikan akan sinkronkan program pusat daerah dan kota Jambi. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jambi mengelar rapat forum organisasi perangkat daerah hotel yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta seluruh kepala dinas yang memindangi tanaman pangan hortikultura dan peternakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Jambi pada 15 Februari 2023 sampai 16 Februari 2023 mendatang. Pertemuan itu menginsinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari 11 kabupaten dan kota se-provinsi Jambi dan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan rapat forum tersebut guna mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari program pusat, daerah, dan kota Jambi. Abdullah Sani juga mengakui pentingnya sinergi tersebut, karena baginya tanpa sinergi dari tersebut, pembangunan tidak akan berjalan dengan sejajar seperti apa yang telah direncanakan. Abdullah Sani juga berharap dengan adanya rapat forum OPD ini agar pembangunan di Provinsi Jambi tahun 2024 akan berjalan dengan semestinya. Ini tentunya banyak hal, walaupun tidak lampat dalam kerana kota juga untuk mensikapi imprasi, imprasi, dan sebagainya. Nah, sebagaimana di tempat lain dan di beda lain juga sama, saya kira tujuannya adalah bagaimana menjadikan antara program pusat, daerah, dan kota Jambi. Dan harus diakui itu betapa penting sinergi tersebut, karena bagaimanapun kita tidak bisa sendiri-sendiri, dari pusat juga ujungnya adalah untuk masyarakat, daerah-masyarakat, apalagi daerah. Dan kita tidak bisa berjalan sebaiknya, sebaiknya harapkan tanpa imprasi pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanakan Provinsi Jambi, Ahmad Mausul menyampaikan, Hasil dari rapat forum OPD ini akan diangkat ke tingkat forum lintas OPD, yang akan diadakan oleh BAPEDA Provinsi kedepannya. Mausul juga menyampaikan para perangkat daerah provinsi dan kabupaten juga diperlemukan semeja sesuai dengan bidangnya masing-masing, guna membahas perencanaan pembangunan pertanian untuk tahun 2024 mendatang. Adapun bidang tersebut adalah bidang tanaman pangan, multikultural, peternakan, dan kesehatan hewan. Mausul berharap dengan adanya rapat ini, pianya mendapatkan gambaran terkait program untuk tahun 2024 mendatang, dari masing-masing kabupaten kota ke forum lintas OPD nantinya yang diadakan oleh BAPEDA nantinya. Gunanya adalah untuk mensikronkan kegiatan hasil dari Rakortek, Kementerian Pertanian yang diadakan dua minggu yang lalu di Jakarta, itu dibawa ke provinsi untuk disinergikan dengan program ABBD. Kemudian program ABBD hasil dari muslim bank yang dari tingkat kecamatan dibawa ke kabupaten dan disikronkan di provinsi ini. Nantinya hasil dari forum OPD ini akan diadakan lagi ke forum lintas OPD yang akan diadakan oleh BAPEDA. Pazil Cek TV melaporkan